Usai melakukan arah-arakan, tim Olimpiade Indonesia diterima oleh Presiden. Dalam kesempatan ini, Presiden menyerahkan bonus kepada atlet yang meraih medali serta pelatih mereka. Bonus yang diberikan sebesar 6 miliar rupiah untuk peraih medali emas dan 1,65 miliar rupiah untuk atlet peraih perunggu. Untuk atlet peraih dan juga pelatih peraih emas, masing-masing menerima 2,75 miliar rupiah. Sedangkan pelatih peraih perunggu mendapatkan bonus 6,75 juta rupiah. Maksud kami 675 juta rupiah. Pemerintah juga memberikan bonus kepada atlet yang tidak mendapatkan medali, masing-masing mendapatkan bonus 250 juta rupiah. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas nama bangsa dan rakyat Indonesia kepada para atlet yang telah berjuang keras di Olympia de Paris tahun 2024. Sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang membanggakan ini, Pemerintah telah menyiapkan bonus sebesar 6 miliar untuk peraih medali emas. 1,65 miliar untuk peraih medali perunggu. Dan informasi terbaru dari arakan-rakan dan pemberian bonus bagi tim Olimpiade akan disampaikan oleh rekan kami, Fahada Indi. Indi, silakan. Ya, Windi dan juga pemirsa, pagi tadi ini Presiden Jokowi Dodo telah menerima para atlet dari Olympia de Paris 2024 di Istana ke Presidenan Jakarta. Para atlet ini datang di Istana Negara setelah diarak dari kantor Kemenpora yang ada di kawasan Senayan, melintasi kawasan Semangi, Sarinah, melintasi juga Jalan Jodoh Sudirban, melewati Bundaran Hotel Indonesia, dan akhirnya terakhir belabuh ini di Istana Negara Jakarta dan juga langsung disambut oleh Presiden Jokowi Dodo di halaman tengah Istana ke Presidenan Jakarta. Nah, tentunya pertemuan antara Presiden Jokowi dan juga para atlet, tim ofisial, dan juga para pelatih ini dalam Olimpiade Paris 2024 adalah dalam rangka untuk memberikan apresiasi dari Presiden Jokowi Dodo dan juga pemerintah kepada para atlet yang tentunya telah berjuang mengharumkan nama Indonesia di ajang Olimpiade Paris 2024. Selain memberikan rasa terima kasih dan juga menunjukkan rasa bangganya kepada para atlet, ini Presiden Jokowi Dodo juga sekaligus memberikan berjuang kepada Pak Jokowi Dodo, terutama adalah tiga atlet yang mendapatkan medali di Olimpiade Paris 2024 beserta dengan para pelatihnya. Nah, ketiga atlet tersebut diantaranya adalah tentunya yang pertama adalah Fedrik Leonardo, pemirsa, yang mana ia ini meraih medali emas untuk cabang olahraga pancatebing, kemudian Rizky Juniansyah yang mendapatkan emas juga untuk cabang olahraga angkat besi, dan juga yang ketiga adalah Gregoria Mariska Tunjung yang berhasil memperoleh medali perunggu di cabang olahraga bulu tangkis. Bonus yang diberikan ini adalah sebesar 6 miliar rupiah untuk atlet yang berhasil membawa pulang medali emas, sementara yang berhasil membawa pulang... ...bonus kepada para pelatih dari atlet-atlet yang mendapatkan medali tersebut, di mana yang pertama adalah pelatih dari Fedrik Leonardo, yakni Hendra Basir, dan juga pelatih dari Rizky Juniansyah, yakni Triatno, yang masing-masing ini menerima bonus sebesar 2,75 miliar rupiah. Sementara untuk pelatih dari Gregoria Mariska Tunjung, yakni Herli Jainudin, ini mendapatkan bonus senilai Rp675 juta rupiah. Nah, yang menarik dari pemberian bonus dari Presiden Joko Widodo untuk kali ini adalah nominalnya ini lebih besar daripada yang diberikan untuk atlet dari Olimpiade Tokyo pada tahun 2020 lalu, yakni pada saat itu yang mendapatkan emas ini memperoleh bonus senilai Rp5,5 miliar rupiah, sementara untuk yang mendapatkan perunggu senilai Rp1,5 miliar rupiah. Sementara itu, Windia, bisa kami sampaikan dari Istana ke Presidenan Jakarta. Kami kembalikan ke Windi di studio. Terima kasih, Fahada Indi, atas laporan Anda. Terima kasih, Fahada Indi.